So guys, welcome back to UpToDate IDN Channel Nama gue Greg Dan kali ini gue mau melakukan comparison lagi Yang paling banyak banget kalian request Dan komennya tuh sebanyak ini Gila banget Dan akhirnya kita bikinin Yaitu Realme 3 Pro vs Vivo Z1 Pro Jadi penasaran kan Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kedua hape ini So make sure kalian nonton sampai habis Dan siapin kotak kalian Dan let's check it out Untuk ukuran layar di Realme Lebih kecil yaitu pas di 6,3 inch Sedangkan Vivo ukuran layarnya Lebih besar di 6,53 inch Tapi kedua hape sama-sama Menggunakan resolusi Full HD Plus yang sangat tajam Dengan rasionya yang sama juga Yaitu di 19,5 banding 9 Dan tipe layarnya juga sama-sama Pake IPS LCD Tapi kalau soal desain, kedua hape juga punya notch yang kecil Satu namanya Dew Drop Notch Yang satu lagi namanya Ultra O-Screen Jujur aja, menurut gue Kalau soal desain layarnya Vivo lebih munggu Karena desainnya keliatan agak beda aja Tapi satu sisi Kalau soal ketahanan layarnya Realme lebih munggu Karena udah pake Corning Gorilla Glass 5 Sedangkan Vivo gak disebutin apa Jadi kalian tinggal pilih aja Mau layar hape yang lebih kuat Atau desain yang keliatan lebih beda Kedua hape ini sama-sama terbuat Pake polikarbonate yang dipolis Kayak kaca asli Dan punya warna yang bergradasi kekinian juga Jadi sama-sama eye-catching Oh iya, desainnya juga kurang lebih sama Posisi kameranya ada di atas kiri Dan fingerprintnya juga ada di atas bagian tengahnya Ditambah pinggir kiri kanan Kedua hape ini sama-sama udah dibuat melengkung Jadi enak banget gripnya So, kedua hape ini sama-sama Bagus lah bodinya Prosesor Realme menggunakan Snapdragon 710 Artificial Intelligence Engine Sedangkan Vivo menggunakan Snapdragon 712 Artificial Intelligence Engine Kedua prosesor sama-sama sistem fabrikasinya udah dibuat di ukuran 10nm Jadi bisa memberikan performance powerful Tapi hemat daya Dan kedua prosesor punya performa yang kurang lebih sama Mengingat sama-sama di seri 7 juga Kalau di Antutu score Snapdragon 712 bisa lebih unggul Karena bisa hit di 180 ribuan skornya Sedangkan Snapdragon 710 minimal dapet skor di 140 ribuan Dan kalau di boost Bisa dapet di 170 ribuan Jadi selisihnya itu 10 ribuan Tapi gimana performance in real life-nya Gue coba main game PUBG Settingan defaultnya Kedua hape sama-sama bisa dapet settingan BI Tapi gue tweak sedikit Kedua hape turuninnya di graphic balance Sama-sama bisa frame rate-nya kebuka di ultra yang sangat playable Tapi Snapdragon 712 bisa memberikan performance yang lebih mulus Atau lebih smooth dibanding Snapdragon 710 Dan kedua hape sama-sama juga bisa main Fortnite ya Oh iya, kedua hape sama-sama punya sensor gyroscope juga Yang nggak ada delay-nya sama sekali Jadi kalau untuk performance-nya Gue harus bilang Snapdragon 712 lebih unggul Karena mengingat ini adalah upgrade version dari si Snapdragon 710 ini Kapasitas baterainya Vivo lebih unggul karena udah pake 5000 mAh Yap, 5000 mAh Sedangkan realme di 4045 mAh aja Jadi selisihnya ada 955 mAh Yang kalau screen on time Vivo bisa lebih lama 1 jam 50 menit Sampai 2 jam lebih dikit kalau pemakaiannya ala gue yang cukup intense Tapi untungnya nih ya Kedua hape ini sama-sama bisa banget dipake seharian kalau full intense Jadi nggak usah sering-sering cari stop kontak lah Kedua hape sama-sama support teknologi fast charging untuk isi daya ulangnya Satu namanya VOOC Flash Charge 3.0 Yang satu lagi namanya dual engine fast charging Untuk kecepatan daya isi ulangnya Menurut gue realme lebih unggul karena ada 2 alasan Pertama karena kapasitas baterainya lebih kecil Dan kedua VOOC Flash Charge 3.0 nya itu support di 20W Sedangkan dual engine fast charging support di 18W aja Jadi gue coba ngecharge dari 10% ke 100% realme butuh makan waktu cuma 70 menit aja Sedangkan Vivo butuh 140 menit Dan kedua hape portnya sama-sama masih pake micro USB ya Untuk kamera belakangnya Vivo menggunakan AI triple camera Dengan setupnya 16MP primary lens f-stop f1.8 Menggunakan sensor Sony IMX499 Lensa ke-28MP super wide angle camera Dan lensa terakhir 2MP depth sensor Sedangkan realme mempunyai dual setup kamera Primary lensnya menggunakan 16MP f-stop f1.7 Menggunakan sensor Sony IMX516 Plus 5MP depth sensor juga buat bokeh-bokehan Kalau yang diadu adalah setup kameranya Gue harus bilang Vivo lebih unggul karena punya setup wide angle kameranya yang sangat gue suka Tapi untuk hasil foto in real life nya gimana? Oke, gue nilai berdasarkan di daylightnya dulu Di daylightnya kedua hape sama-sama bisa ngaslin hasil foto yang bagus di kelasnya Tapi kalau soal dynamic range nya Gue harus bilang beberapa hasil foto yang dihasilkan di Vivo lebih baik Dynamic range nya ketimbang di realme Tapi kalau soal ke tajaman objeknya Gue harus bilang realme lebih baik atau lebih tajam Ingat ya, lebih tajam itu artinya lebih baik Jadi bukan berarti gak tajam ya si Vivo Jangan salah paham Intinya kedua, hasil di daylight nya gue sangat suka Pokoknya no complain Untuk low light nya gimana? Untuk low light nya juga kedua hape sama-sama bisa menangkap cahaya dan detail yang cukup bagus Tapi kalau di realme kontrastnya itu lebih terang ketimbang Vivo yang keliatan natural aja Sesuai apa yang kita lihat lah Jadi ini tergantung selera Tapi kalau yang diadul dalam mode gelap nya Oh iya mode gelap Kedua hape sama-sama punya fitur mode gelap Yang satu namanya Super Nightscape Yang satu lagi namanya Night Mode Untuk hasil fotonya kedua hape sama-sama bisa dapet cahaya yang cukup terang Sehingga objek detail bisa lebih tajam Tapi ketajamannya Realme lebih tajam sampai-sampai tulisan dan logo di gendung-gendung itu bisa kebaca ketimbang di Vivo Jadi kalau untuk low light nya realme lebih unggul dengan fitur Super Nightscape nya Oh iya untuk kamera depannya Realme menggunakan 25MP Sedangkan Vivo menggunakan 32MP Yang harus gue bilang Jujur aja hasil foto di Vivo lebih keliatan natural dan detailnya lebih dapet aja Dan itu gue suka banget Sedangkan di realme ya tajam sih Tapi warnanya kurang natural kalau dibandingin sama Vivo Tapi kedua hape sama-sama punya fitur AI Beautify juga yang bisa tirusin pipi Kurusin muka Pokoknya segala macem yang segala berurusan sama Beautify lah atau makeup Itu bisa banget Dan untuk hasil foto video eh sorry Bukan hasil foto Hasil videonya gue harus bilang Realme lebih stabil Tapi kalau soal ketajamannya Coba kalian foto bantu di atas sini ya Sama-sama masih punya jack 3.5 dan speaker nya juga menggunakan single speaker Tapi jujur aja untuk hasil speaker yang dihasilkan gue harus bilang realme lebih unggul Karena bass nya lebih berasa Suaranya gak mendem dan lebih kencang ketimbang Vivo menurut gue Jadi sebelum gue kasih tunjuk live test nya Make sure kalian pasang earphone atau headset kesayangan kalian Supaya kalian bisa ikut menilai juga So ini dia live test nya Terima kasih telah menonton! Kedua HP sama-sama punya fitur face unlock dan fingerprint yang konvensional atau belum di bawah layar Dan untuk kecepatan face unlock nya gue harus bilang Vivo lebih unggul slightly ketimbang di realme Sedangkan untuk fitur fingerprint nya Kedua HP sama-sama punya kecepatan unlock yang kurang lebih sama dan pastinya akurat juga Oh iya by the way kedua face unlock di HP ini sama-sama bisa di unlock di tempat gelap Karena layarnya otomatis akan nyala terang supaya bisa detect buka kita di kondisi yang gelap Jadi ini sangat ngebantu banget sih Kedua HP sama-sama udaran di Android Pie Tapi yang bikin beda ada di tampilan antarmukanya Yang satu pakai Color S6 yang satu lagi pakai Funtouch OS 9 Dan yang seperti gue bilang berkali-kali kalau soal tampilan antarmuka ini lebih tergantung ke preferensi dan kenyamanan kalian masing-masing Tapi kalau kalian cari tampilan yang kayak stock Android, gesture stock Android, tampilan yang lebih simple Ambil aja Color S6 Tapi kalau kalian cari fitur dark mode yang menyeluruh sampai terparti apps juga Jovey Image Scanner Terus juga voice changing dan countdown di Ultra Game Mode nya Kalian ambil aja Funtouch OS 9 Oh iya buat kalian yang belum tahu countdown dan voice changing Ultra Game Mode nya Mungkin bisa nonton video Vivo Z1 Pro setelah ini ya Kalau soal expansion nya, kedua HP ini sama-sama bisa sediain triple slot tray Yaitu 2 slot SIM dan 1 lagi slot dedicated micro SD Yang sama-sama bisa di upgrade sampai 256GB Oh iya kedua HP ini sama-sama support dual 4G plus VOLT juga asalkan provider nya support Jadi intinya kedua HP ini bisa ngasih kebebasan untuk upgrade lah Nah ini dia, salah satu faktor kenapa kalian minta di compare dari antara kedua HP ini Karena soal harganya yang selisihnya tuh tipis banget Atau bisa gue bilang beti lah Karena starting price nya ini mulai dari Rp2.999.000 atau kalau mau dipasin Rp3.000.000 Sedangkan Vivo Z1 Pro ini dihargain Rp3.999.000 atau Rp3.100.000 Jadi selisihnya cuma Rp100.000 aja Tapi gue pengen tahu, mana yang lebih worth it menurut kalian vote di atas ini ya So guys, sekarang kita masuk ke sesi speedtest Dan seperti biasanya, sesi speedtest akan gue bagi menjadi 2 bagian Bagian pertama adalah gue buka aplikasi yang belum sama sekali running di background Dan bagian kedua adalah gue reopen aplikasi yang udah dibuka Total ada 8 aplikasi dan 2 game Siapa yang bisa selesai duluan, dia yang menang langsung aja Let's go! Terima kasih telah menonton! So guys, segitu aja video comparison kali ini Dan semoga bisa membantu kalian untuk memilih diantara kedua HP ini Jadi intinya seperti biasa Kedua HP ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing Tinggal cocokin aja sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing juga Tapi kalau kalian cari layar yang lebih kuat, speaker lebih bagus, foto lowlight lebih tajam, video lebih stabil, dan speaker yang lebih bagus, ambil aja Realme 3 Pro ini Tapi kalau kalian cari layar yang keliatan beda, ultra wide angle camera, face unlock lebih cepat, terus juga performa lebih baik dan baterai lebih besar, ambil aja Vivo Z1 Pro ini So, thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kena notifikasinya juga Supaya kalian tahu kapan video baru di-upload And as always, stay updated with Up To Date And as always, stay updated with Up To Date And as always, stay updated with Up To Date